Jamah, oh jamah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kembali lagi di Islami Twinda, jamah Islami Twinda di Aramati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Hari ini kita sedang membahas tentang tema yang bagus banget, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Temanya adalah, seribu satu masalah ketika sholat. Sebelum kita lanjutkan mendengarkan tausia dari guru-guru kita, kita akan kembali melihat sebuah video tayangan ya tentang momen kejadian lucu saat sholat Idul Fitri. Ini dia tayangannya. Ini lebih lucu lagi Toppers, jamah sholat Id yang satu ini menjadi kacau lantaran imam sholat Id lupa dengan urutan sholatnya. Lihat sampai selesai ya Toppers. Tunggu sebentar, siapa kamu? Momennya satu ini saat melaksanakan sholat Id di masjid. Ada salah satu pria yang mau sholat, namun lupa melepaskan helmnya. Mungkin dikira peci kali ya, makanya sampai lupa. Aduh-aduh-aduh, si bapak bikin orang semasjid tertawa aja deh. Seneng banget Ustaz Mualana. Dia lupa. Sholatnya SNI. Di dalam, biasanya di dalamnya helm itu ada peci. Iya bener. Jadi dia sekalian, dia pikir karena udah lepas tuh helmnya tinggal peci. Ternyata helm-helmnya kepake. Nah ini yang namanya sholatnya ada yang namanya kejadian yang suka bikin kita lupa ya. Saking mungkin semangatnya, kita ambil positifnya aja semangat banget sholatnya. Sampai lupa gitu loh gerakan. Kadang ada gerakan sholat yang lupa. Tadi yang pertama kita lihat imam ya. Imamnya itu harusnya ruku, langsung sujud. Jemaahnya keder, ada yang ngikutin sujud, ada yang tetap ruku. Nah gitu bagaimana nih Bipni ketika imam lupa bacaan atau mungkin gerakan sholat seperti apa yang tadi kita lihat nih. Apakah diperbolehkan kita sebagai makmum untuk mengingatkan. Mohanijid penjelasannya. Lupa bacaan dan lupa gerakan. Betul. Ini panjang urusannya nih. Ayo pasukan. Baik, siap. Pertama untuk menambal tadi, masa gerakan dulu ada kekurangan tadi. Seandai kata imam, Ustaz Syam imam, Ustaz Maulana makmum, Fadli makmum. Oke. Di sini maaf. Oh, Habib gak jadi makmum? Bingung juga saya jadi apa ini. Gak seandai kata ada furja, artinya ada tempat makmum yang kosong. Artinya si makmum boleh gak dia maju untuk menambal kekosongan tersebut misalnya? Boleh, tapi dengan tata cara maju yang benar. Mana kamera, misalnya ini dikatakan segini majunya ini. Ini pertama. Jadi jangan majunya itu, kalau ini satu, dua, tiga sudah. Ini bisa membatalkan sholat kalau majunya seperti itu. Jadi bisa melangkat tapi jangan seperti tiga kali. Kalau kosongnya di sana bagaimana? Yang depan gak mau maju. Boleh seperti ini. Tapi tetap dadanya menghadap ke kiblat. Oh, oh. Kalau misalnya dia di sana kosongnya dia majunya begini. Nah ini mau ke warung kopi namanya. Artinya itu bisa membatalkan sholat pertama. Jadi gerakannya kiblat. Jadi gini-gini. Iya. Artinya sampai depan baru dia maju. Atau dia agak dimiring gak apa-apa. Di depan begini. Tuh. Agak maju gitu. Jadi itu cara untuk bergerak yang tidak membatalkan sholat. Tapi tidak mengurangi kehusuannya. Tetap dengan adab dan akhlaknya. Kedua cara bacaan misalnya. Kalau salah di bacaan. Misalnya Ustaz Syam baca surah misalnya. Ketika baca surah bacaannya salah. Makmum boleh gak mengingatkan boleh namanya ditalkinkan. Ya ditalkinkan boleh. Bukan ditalkinkan buat orang meninggal bukan. Iya. Artinya ditalkinkan mengingatkan. Tapi kadang-kadang makmum juga jangan terlalu cepat. Misalnya imam salah. Kadang-kadang kan imam stop dulu. Dia mikir dulu. Jangan kita langsung nyambut aja. Malah imam jadi kacau. Jadi kasih dulu kesempatan imam mengingat. Kalau memang dia sudah tidak ingat juga. Boleh kita mengingatkan ditalkinkan bacaan imam tersebut. Itu yang pertama. Dari tadi pertama terus mana keduanya. Itu yang kedua. Kemudian gerakan. Gerakan sholat. Gerakan sholat ini seperti imam ya. Imam itu dia lupa ruku. Si makmum boleh atau tidak dia mengingatkan. Misalnya Ustaz Syam kita makmum semuanya. Ustaz Syam. Allahu Akbar. Langsung sujud. Allah langsung. Langsung sujud. Mestinya kan ruku. Harus kita ruku. Dia sujud. Nah bagaimana makmum. Bagaimana sifatnya makmum. Makmum ruku. Tapi makmum mengingatkan imam. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah misalnya kan. Nah imam wajib dia beri. Karena ruku adalah rukun min arkani sholah. Jadi imam berdiri lagi. Baru dia Allahu Akbar lagi. Kemudian ruku baru makmum mengikuti Allahu Akbar. Gak bisa dari sujud langsung ruku. Gak bisa. Gak boleh. Dia lempengin dulu. Dia lempengin dulu. Intisob. Kemudian baru dia ruku. Allahu Akbar. Kalau imam tidak mendengarkan makmum. Dia merasa dia benar sholatnya. Apakah si makmum boleh mengikuti imam. Si makmum tidak boleh mengikuti imam. Kalau dia ikuti imam dengan sujud juga. Karena imam telah meninggalkan satu rukun kewajiban daripada sholat. Maka hukumnya makmum batal. Jadi bagaimana makmum dia niat munfarid. Dia niat mufarakah. Dia niat memisahkan diri daripada imam. Kenapa? Ustaz Sam sudah ya? Belum. Belum Ustaz Sam belum. Artinya meninggalkan rukun. Ketika meninggalkan rukun sholat itu maka dia kurang. Kurang. Kantas kalau orang sholat sendiri bagaimana? Dia sholat sendiri. Dia bukan imam, dia bukan makmum, dia sholat sendiri. Kemudian dia meninggalkan rukun. Dia teringat. Pada saat itu juga dia teringat. Dia meninggalkan rukun. Dia bangun lagi. Misalnya rukun dia lupa. Dia bangun lagi. Dia tambah rukunnya. Apabila dia ingatnya di rokat yang ketiga. Tadi kan saya rokat pertama kayaknya enggak pakai rukun. Ingatnya di rokat ketiga. Maka teruskan sholatnya setelah salam dia tambahkan lagi satu rokat. Karena kurang. Satu pertanyaan. Belum selesai nih Ustaz. Waktu dikit lagi habis. Ketika dia ingatnya setelah salam. Iya, iya, iya. Sudah selesai. Ketika dia ingatnya sudah selesai. Sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ingat. Oh tadi belum sujud misalnya. Nah dia lupa rokat yang kebapah. Maka dia kalau belum lama waktunya. Dia bangun lagi. Dia tambah saat itu juga. Enggak usah pakai niat baru. Langsung saja Allah Akbar. Tapi kalau sudah jalan kemana-mana. Karena dia yakin dia tinggal. Maka dia wajib ulang sholat. Kalau ada imam. Sujudnya lama. Makmun. Sujud. Berdiri. Nengok. Turun lagi. Nengok. Turun lagi. Itu kemana? Membatalkan sholatnya. Batal sholatnya. Nah sekarang kita lanjut.